Intro Pembukaan turnamen piala bergilir Hajah Saadak Lubis, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Deli Serdang Di Jalan Mustahaman Wijaya Kesumah Pasar 10 Desa Bandar Kalifah, Kecamatan Percut Setuan Resmi dibuka oleh Tokoh Masyarakat Deli Serdang Haji Ali Yusuf Siregar Sebagai Tokoh Masyarakat Deli Serdang Haji Ali Yusuf Siregar Juga ikut menyumbang hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada para pendekar-pendekar terbaik terpilih Tokoh Masyarakat Deli Serdang ini mengapresiasi kepada semua peserta Baik itu panitia juga kepada Hajah Saadak Lubis Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Deli Serdang Sumatera Utara Yang juga sebagai pembina ikatan pencak silat Indonesia Dan sebagai Ketua Wanita Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Deli Serdang Terlihat memberikan semangat kepada Haji Ali Yusuf Siregar Dengan memberikan ulos sebagai tanda bentuk dukungan kepadanya Yang resmi maju calon Bupati Deli Serdang Pilihan Masyarakat tahun 2024 tersebut Kegiatan Turnamen Piala Bergilir untuk memperebutkan Piala Hajah Saadak Lubis Resmi dibuka dengan membukul gong dan dilanjutkan penyerahan simbolis Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan kepada para peserta silat Hari ini kami berada di Kecamatan Pertusi Tuhan Untuk membuka acara kegiatan turnamen pencak silat Kecamatan Pertusi Tuhan Dan para pesertanya saya lihat ini ada kurang lebih 500 orang Bahkan bukan hanya dari Kabupaten Deli Serdang Bahkan dari Aceh juga hadir untuk mengikuti kegiatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Dan hari ini untuk memperbutkan tropi Ibu Dota Randa Saadak Lubis MAP selaku anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik Bahkan menurut jadwal ada 3 hari mengikuti kegiatan ini Mudah-mudahan ini adalah salah satu kegiatan yang memang Bahwa pencak silat ini Deli Serdang adalah kabupaten Yang memang selalu mengikuti kegiatan bahkan juara Bukan saja di kabupaten Juara itu dari provinsi, dari nasional bahkan internasional Jadi sedang ini adalah gudangnya pencak silat Dan ini menurut informasi bahwa Ada 9 orang pencak silat dari kabupaten sedang Ikut mewakili untuk ikut pon Yang beberapa bulan yang akan dilaksanakan Di Sumatera Utara dan Aceh Kita doakan semoga adik-adik ini Anak-anak kita yang dari pencak silat ini Nantinya bisa berhasil menjadi juara di pekan olahraga nasional Apa harapan Ibu untuk para peserta pada hari ini? Baik, terima kasih Saya selaku pembina Ipsi Perjurus Yaituan Berharap event yang sudah keempat kali ini kita adakan Tetap membawa nilai positif bagi kesehatan Bagi kemauan, sportifitas Selain mereka belajar di sekolah Mereka juga harus punya nilai tambah Karena untuk memasuki jenjang pendidikan ke atasnya juga Mereka harus mempunyai nilai-nilai prestasi Di bidangnya masing-masing Salah satu prestasi itu termasuk pencak silat Pesan untuk anak-anak, tetap belajar dengan baik Dan mengikuti event ini pastinya juga dengan sportif Turnamen ikatan pencak silat seluruh Indonesia Atau disingkat Ipsi ini Dilakukan selama 4 hari berturut-turut Yang diikuti 500 perserta dan 37 kontingen Kegiatan turut dihadiri oleh Muspika Percut Setuan Paditya, BPJS Ketenagakerjaan, Pendekar Pelatih, dan para tamu undangan Dari Deli Serdang, Tim Liputan Ahmad Jais mengabarkan Dari Deli Serdang, Tim Liputan Dari Deli Serdang, Tim Liputan Dari Deli Serdang, Tim Liputan